Alhamdulillah dengan segala cara, Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua bisa kembali ke tanah air dalam kondisi selamat. Saya juga terus berdoa, mudah-mudahan nanti kembali ke Kampung Halaman, bapak-ibu semua, adik-adik semua, anak-anakku semua ini selamat sampai di Kampung Halaman. Saya mengingatkan jika teman-teman mau bekerja kembali, ingin berlayar kembali, menjadi ADK kembali, jangan lupa pilih P3MI yang benar, yang legal. Jangan cari P3MI yang, yang apa, yang ilegal, yang tidak bisa memastikan perlindungan kepada teman-teman semua. Saya bertemu dan berdialog dengan teman-teman yang repatriasi dari Taiwan. Mereka ini kebanyakan adalah ABK yang stranded di Taiwan, dan Alhamdulillah setelah proses panjang, kita bisa memulangkan mereka kembali ke tanah air. Sebenarnya panjang, bahkan di antara mereka kan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ini prosesnya sedang ke karantina, tanggal 21 Agustus yang lalu tiba di Jakarta dan akan melakukan karantina selamat 8 hari. Jadi untuk itu, setelah itu mereka akan kembali ke kondisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!